ini saya ambil satu persatu daunnya biar lebih jelas ya teman-teman ini untuk yang Taiwan kita review dulu ini ya daunnya hmm, baunya tuh lebih menyengat ya teman-teman kalau menurut saya ya jatuhnya tuh baunya lebih ke herbal gitu ya menyengat banget tapi untuk tekstur daunnya tuh sama ya teman-teman ini kayak gini nih baunya tuh menyengat banget kalau yang Taiwan ya sekarang kita bandingin sama yang Indonesia punya ya nih, kayak gini ya nah Indonesia pinga nih seger banget ya baunya ya teman-teman siapa sih yang gak tau baunya kemangi Indonesia hai teman-teman assalamualaikum apa kabar kalian semua teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan daun kemangi tawan di Indonesia tapi sebelumnya kita lihat dulu kemangi yang cantik ini ya teman-teman lihat ya ada pegumun yang cantik-cantik ini daun kemanginya ya teman-teman ini daun kemangi Indonesia saya bisa menanam ini karena dulu teman saya waktu masih bisa pulang ke Indonesia cuti dia bawa kesini bijinya dan kita bagi-bagiin kita tanam sendiri-sendiri ya teman-teman ini kemangi Jawa ya Alhamdulillah sudur-sudur dan itu sudah pada berbunga bunganya juga udah kering tapi gak tau kenapa ya teman-teman ya kenapa itu daun kemangi yang Jawa yang Indonesia ya ditanam disini tuh masih kecil-kecil pendek-pendek itu udah pada berbunga semua teman-teman mohon maaf ya ini hari ini tuh anginnya kencang banget ya teman-teman ya jadi rada berisik ya masih pendek-pendek itu udah pada berbunga semuanya ini biasanya saya tuh buat kalau kangen pengen makan sayur bening kayak gitu ya teman-teman saya bikin yang itu tuh yang Taiwan punya ya teman-teman saya pisah itu yang daun kemangi Taiwan ya itu saya juga nanam daun lebih jalar ya tapi udah di itu udah dipayang semua itu masih ada sedikit disitu ya masih kelihatan kan itu ada daun kemangi ada daun ibi jalarnya ini yang kemangi Taiwan ya teman-teman ya mungkin karena memang disini tempatnya jadi dia tuh ribun ya subur ya itu saya juga tanam lebih buaya ya kalau terkadang itu kepen emas sekarang lebih buaya gitu ini daunnya tuh lebar-lebar ya teman-teman ini ya mungkin memang tempatnya atau gimana jadi dia tuh ribun subur bisa beda-beda ya pohonnya bisa tinggi sampai setinggi ini tuh pun masih belum keluar bunganya ya untuk yang Taiwan ya teman-teman gak tau tuh yang Indonesia tadi ya udah keluar bunganya ini besar ya daunnya tuh lebar nah ini ya batang-batangnya banyak banget sudah setinggi ini belum keluar bunganya juga ini agak roboh karena kena angin ya teman-teman anginnya kenceng banget karena saya gunanya dilanda tuju jadi angin kenceng ini tanamannya tuh mau kembang untuk tekstur tanahnya tuh sama cuman disini kan gak terlalu kena sinar matahari jadi awet awet basah ya itu yang di atas tadi untuk nanam yang kemangi Indonesia tadi kan di atas jadi sinar mataharinya tuh itu banget jadi tanahnya kering cepat kering ini sekarang kita potong nanti buat kita review ya teman-teman ini saya potong satu batang ya yang taiwan punya ini yang taiwan punya anginnya kenceng banget ya teman-teman ini kemarin saya tanamin ubi jalar ya daun ubi jalar tapi kita sudah panen dan kita ganti dengan daun kemangi nah ini ini juga daun kemangi taiwan teman-teman saya tidak menggunakan bijinya ya untuk daun kemangi taiwan saya cukup ambil batangnya yang keras gitu lalu saya tancepin isang-isang tancepin dianya tuh tumbuh ini tunas ya ini tuh tumbuh subur banget ini dari batangnya yang rada keras gitu ini alhamdulillahnya yang ini udah rada besar ya ini juga tumbuh ini disini kalau daun kemangi taiwan tuh banyak kegunaannya ya teman-teman ini tumbuhnya alhamdulillah tuh subur-subur sekarang kita ambil daun kemangi yang Jawa ya Indonesia untuk nanti kita bandingin dengan daun kemangi yang taiwan kita potong dulu ya teman-teman ambil yang ada gunanya ya kita ambil dulu ini saya nanamnya tuh di samping jendela ya teman-teman karena saya tinggalnya di apartemen dan gak mempunyai lahan jadi kita nanamnya tuh di pot di taruh di balkon jendela gitu lihat sampai jendela nah teman-teman ini ya ini daun kemangi Indonesia dan daun kemangi Taiwan Cino VS Jowo teman-teman nah ini yang Taiwan ya daunnya lebar-lebar dan ini yang Jowo Indonesia nah sekarang kita jadi nah gitu sama teman-teman ya untuk serat daunnya pun sama warna daunnya pun sama bedanya tuh kalau yang Taiwan lebar-lebar daunnya untuk yang Indonesia tuh lebih kecil ya daunnya ya dan samalah itu batangnya juga sama sama kan teman-teman ini tekstur dari daunnya pun sama halus sama kasarnya pun sama teman-teman ini lihat ya tuh serat-seratnya sama kan ini yang Taiwan ya lebar-lebar gemuk ini serat-seratnya amati tuh serat daunnya pun sama ini yang Jowo ya teman-teman Indonesia Raya punya ya nah sama kan nih sama teman-teman sama ya untuk batang-batangnya pun sama tuh lihat cuman memang kalau yang Indonesia ini jauh lebih kecil gitu aja bedanya mungkin karena iklimnya ya kalau Taiwan ini kan memang tempatnya jadi dia tuh bisa tumbuh subur ini ini kalau gak salah tuh ada yang wulung ya kayak yang yang Taiwan ini itu yang wulung tuh batangnya tuh umu gitu teman-teman agak hitam-hitaman umu ini banyak kegunaannya ya teman-teman nah sekarang saya ambil satu persatu daunnya untuk kita review apa perbedaan dari daun kemangi Indonesia dan daun kemangi Taiwan ya ini saya sudah ambil satu persatu dari daun kemangi Indonesia dan daun kemangi Taiwan ya teman-teman Cino nya lebih besar ya daripada Jowo ya Jowo nya kumret ya teman-teman kecil ya nih kayak gini ya ini Jowo VS Cino sekarang kita review ya teman-teman ini yang Taiwan punya ya ini ini tuh yang Taiwan tuh baunya tuh lebih menyengat ya teman-teman kalau menurut saya itu baunya jatuh lebih ke herbal gitu karena menyengat banget tapi untuk tekstur daunnya tuh sama tebal tipisnya cuman baunya itu nyengat banget ya lebih ke herbal gitu ini yang Indonesia punya ya Jowo nih tekstur daunnya sama nah ini tuh seger banget gitu ya khas Jowo Indonesia punya baunya tuh siapa sih yang gak tau baunya wanginya kemangi Indonesia segernya seperti apa tau semua kan ini ya bedanya nih sama tapi perbedaannya cuman terletak pada baunya saja ya teman-teman jadi baunya yang Taiwan kalau menurut saya jatuhnya jauh lebih ke herbal karena menyengat banget dan kalau yang Indonesia itu seger ya teman-teman ya ini terkadang tuh bisa untuk masak sayur untuk masak daging untuk dadar telur dan untuk sup ya kalau yang Taiwan punya tapi kalau yang Indonesia setau saya bisa untuk sambal bisa untuk lalapan bisa untuk sayur pening kayak gitu ya itu setau saya ya teman-teman sepengetahuan saya ya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya ya ini daunnya yang Indonesia punya ya seperti ini tapi untuk yang Taiwan tuh untuk supnya bukan semua sup bisa ditaruh ya teman-teman bisa dikasih daun kemangi itu ya kalau dadar telur tuh ya seperti dadar telur biasa ditaruh dalamnya kita terus di dadar gitu dikocok sama telurnya ini tadi yang Taiwan ya menyengat baunya perbedaannya disini terletak pada baunya saja ya teman-teman ya tidak ada yang lain teman-teman baunya jadi bau kemangi Indonesia dan Taiwan itu berbeda banget nah ini ya sekarang kita sudah tahu perbedaan antara daun kemangi Indonesia dan Taiwan ya teman-teman ya semoga video ini bermanfaat ya teman-teman dan semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang daun kemangi Indonesia dan Taiwan jadi jangan lupa untuk like komen dan subscribe terima kasih sudah menonton video ini semoga kalian semua sehat selalu dan video saya bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa untuk like komen dan subscribe ya teman-teman thank you bye-bye see you in the video selamat menikmati selamat menikmati